Oke, jadi di sore hari ini, saya dan Marcela kepengen untuk kita di sini sama-sama sharing tentang medical practitioner dan yang living. Tentunya mari, tadi kita sudah pakai oil, sudah punya energi yang positif, lingkungannya sudah positif, mari sebelumnya kita sama-sama open mindset yang positif juga. Bahwa di sore hari ini ketika kita sharing, tentunya kami ingin menyampaikan update, ingin menyampaikan berita yang sebenarnya kami sadur dari peraturan pemerintah, yang sebenarnya kami sadur dari kode etik kedokteran, supaya bareng-bareng seperti yang living, yang punya keinginan untuk taat dengan peraturan, bareng-bareng yuk ibu-ibu bergandengan tangan, kita lihat peraturannya seperti apa dan sama-sama deh ikut peraturan. Nanti saya dan Marcela akan coba membawakan supaya kita sama-sama mengerti dasar hukumnya, lalu sama-sama bergandengan tangan bisa menjalankan dengan baik. Jadi sekali lagi, bareng-bareng ya, boleh nggak kita benar-benar punya positif mindset di sore hari ini untuk boleh lebih mengerti tentang peraturannya? Boleh saya lihat di kolom chatnya, kita positif mindset semua ya, ibu-ibu ya, dengan essential oil yang barusan sudah kita gunakan. Boleh saya lihat bu di, boleh ya, bu Dahlia, bu Leliwati, bu Julia, terima kasih semuanya. Oke, kalau oilnya sudah, positif mindsetnya sudah, yuk kita mulai. Jadi sore hari ini yang akan kita bahas apa aja sih ibu-ibu semuanya gitu. Oke, saya bisa nggak ya, cuma apa aja sih yang akan kita bahas di sore hari ini, beberapa hal yang akan kita bahas adalah berikut ini. Sebentar ya, oke. Saya pin dulu. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah, ini dia ibu-ibu semua. Topik kita, pertama kita akan, ini dulu, tujuannya di sore hari ini, kenapa kita sampai share ini, kita akan lihat tujuannya, baru definisinya. Apa sih definisi yang dimaksud dengan tadi, medical practitioner, tenaga kesehatan, tenaga medis. Apa sih definisi seorang tenaga profesional, kesehatan, dan tenaga medis gitu ya. Setelah kita lihat, oh berarti saya masuknya di tenaga kesehatan, bukannya karena seperti saya, saya adalah seorang apoteker. Jadi seorang apoteker itu termasuk tenaga nakes nggak ya, nanti kita lihat ya, definisinya seorang apoteker. Lalu peraturannya berdasarkan apa, kode etiknya apa, yang akhirnya Mbak Lisa sama Mbak Marcela mau share di sore hari ini. Supaya dengan adanya definisi yang jelas, peraturan dan kode etik yang jelas, baru deh kita sama-sama mengerti. Kalau saya seorang member mau mengundang tenaga nakes atau tenaga medis sebagai narasumber, boleh nggak? Ih, ada yang boleh dong ibu-ibu, pasti ada panduannya. Nanti kita lihat langsung ya, bagaimana contoh panduan flyernya. Jadi langsung jelas nih apa yang dimaksud. Lalu karena sudah mengerti peraturannya, kode etiknya, lalu ibu-ibu nanti kita sama-sama bisa sharing. Kalau saya member, tapi bukan mengundang tenaga kesehatan gitu ya, kalau kasus yang pertama kan member. Saya, saya mau mengundang dokter. Seperti apa sih, boleh atau nggaknya? Ada yang bolehnya, nanti panduannya ada. Tapi kalau saya member, saya apoteker gitu ya. Saya member, saya apoteker, dan saya mau menjadi narasumber. Gimana? Atau misalnya saya member, bukan apoteker, bukan tenaga kesehatan, gimana dong kalau saya sebagai narasumber? Lalu kita akan bicara juga, panduannya kalau saya sebagai seorang apoteker, sebagai member yang living, saya mau berbagi di social media. Karena itu just cause saya di yang living. Saya mau berbagi kebaikannya yang living, boleh nggak? Nanti kita lihat panduannya. Jadi ini yang akan kita bahas di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dan Marcela boleh sama-sama membuka pengertian kita tentang apabila saya tenaga kesehatan, atau bukan, dan bagaimana sebagai narasumber, atau profile saya di yang living di social media. Oke? Itu tujuannya, dan itu yang akan kita bahas. Mari kita lanjutkan tentang tujuan. Kenapa sih Mbak Lisa dan Mbak Marcela hari ini membahas ini? Karena tentunya ibu-ibu semua di sini setelah tadi pakai oil, saya bisa melihat kita semua adalah oil enthusiast gitu ya. Sangat antusiastik terhadap oil. Jadi kita semua sama-sama tahu bahwa oil ini bukanlah obat. Sehingga saya, Marcela, dan ibu-ibu semua di sini juga tentunya mengerti bahwa produk-produk yang living tidak bisa dikorelasikan dengan penyembuhan, dengan obat, dengan kesehatan. Jadi itu sih kenapa tujuannya siang hari ini saya dan Marcela ingin banget sharing tentang tenaga kesehatan yang dihubungkan dengan yang living. Gimana sih supaya berjalannya akhirnya tidak dikorelasikan, tidak ada hubungannya yang livingnya, produk yang livingnya dengan kesehatannya. Gimana caranya? Itu yang kita bahas di sore hari ini. Terus tujuan lainnya, supaya kita comply juga ibu-ibu sekalian dengan kode etik kedokteran. Karena apabila di sini banyak yang berprofesi sebagai dokter, seperti saya berprofesi sebagai apoteker, saya pun punya sumpah apoteker gitu ya. Jadi supaya kita semua bisa comply dengan kode etik profesi kita masing-masing. Lalu yang terakhir, bisa comply juga kalau pengen ngadain acara yang menghadirkan tenaga medis. Kalau saya pengen bikin acara yang menghadirkan dokter, menghadirkan apoteker, menghadirkan tenaga kesehatan, gimana caranya? Itulah tujuannya supaya ibu-ibu di sini sebagai member yang living bisa tetap memanfaatkan profesinya dengan baik untuk membagi kebaikan di yang living. Yuk, mari kemudian kita akan masuk tentang definisi. Marcella, cerita dong, Marcella, apa sih yang dimaksud tenaga kesehatan dan apa sih yang dimaksud dengan tenaga medis? Silahkan, Marcella. Thank you, Kalisa. Nah, sesuai topik hari ini, ibu-ibu, kan tentang medical practitioner ya. Medical practitioner itu adalah tenaga kesehatan atau tenaga medis. Sebelum kita merambat jauh di slide ini, kita akan sharing dulu nih, kita harus paham dulu definisi tenaga kesehatan. Nah, ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Definisinya adalah, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi itu kalau bisa disimplify ya, ibu-ibu tenaga kesehatan itu adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, punya pengetahuan atau keterampilan karena mereka belajar di bidang kesehatan, kemudian mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ini seperti tindakan medis seperti itu ya, ibu-ibu. Nah, dalam tenaga kesehatan, di Undang-Undang tersebut juga ada tuh klasifikasi profesi apa aja sih yang termasuk tenaga kesehatan. Nah, beberapa saya cantumkan di sini, memang di sana banyak banget profesinya, beberapa aja yang kira-kira mungkin dari ibu-ibu mungkin memiliki profesi ini gitu ya. Tenaga kesehatan antara lain ada psikolog, ada perawat, ada bidang, ada apotekar, nutrisionis, fisioterapis, akupuntur, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kami research gitu ya dari beberapa artikel, ada muncul tenaga kesehatan itu sama nggak sih kayak tenaga medis gitu ya. Nah, di tahun ini tenaga kesehatan atau tenaga medis ini sebenarnya dipisah, jadi tidak dalam satu lingkup lagi gitu ya. Nah, sebelum kami berbicara jauh, tenaga medis itu terdiri dari dokter, dokter hewan, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis. Kemudian ibu-ibu mungkin dalam hati, kalau saya profesinya termasuk tenaga kesehatan nggak ya? Nah, yang kami masuk tenaga kesehatan di sini, lingkupnya itu adalah mereka-mereka yang memiliki surat tanda registrasi, atau STR, dan lisensi berupa surat izin praktik dan surat izin kerja. Jadi ada STR ya ibu ya, kemudian ada surat izin praktik dan surat izin kerja. Misalnya ini ibu punya sertifikat nih, sebagai life coach misalnya seperti itu ya, punya sertifikat. Terus setelah ibu, ini tenaga kesehatan, saya termasuk nggak ya tenaga kesehatan? Nah, kembali lagi, apakah izinnya ibu atau bapak memadahi sebagai tenaga kesehatan atau tidak? Kalau misalnya nggak punya STR, nggak punya surat izin praktik, atau nggak punya surat izin kerja, berarti ibu bapak bisa dikategorikan sebagai member biasa dan bukan sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis. Seperti itu, Kalisa. Oke. Nah, Marcella, kalau kita sekarang sudah mudah-mudahan cukup jelas nih Marcella tentang definisinya. Pasti tahu dong juga Marcella, berdasarkan kode etik kedokteran, berarti kalau seorang tenaga kesehatan atau seorang dokter gitu ya, kode etiknya seperti apa? Boleh dong Marcella dilanjutkan? Oke, untuk boleh di next slide, Kak. Ini bermanfaat banget ya untuk ibu-ibu yang mungkin profesi tenaga kesehatan atau yang dalam lainnya banyak berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini adalah salah satu peraturan yang kami kutip untuk training hari ini, yaitu di kode etik kedokteran Indonesia atau KODEKI. Mungkin yang di sini banyak dokter ya, jadi kayak, oh iya ya KODEKI, udah familiar lah dengan kata-kata KODEKI gitu ya. Nah, dikutip dari pasal 3, KODEKI, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter itu tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi gitu ya. Dalam hal ini adalah dokter itu kan kita tahu profesinya adalah untuk melayani masyarakat, kemudian melayani pasien, memberikan tindakan dan upaya medis, berdasarkan pengetahuan dan pembelajaran yang dilakukan oleh dokter tersebut. Nah, bayangkan misalnya dokter itu mempromosikan suatu produk nih ya, atau sharing produk. Yang di-sharing itu adalah pastinya benefit atau keunggulan dari produk-produk atau brandnya yang dia sharing gitu kan. Sehingga ketika dokter itu sharing tentang produk dan benefitnya, membuat konsumen menganggap bahwa, oh produk itu rekomendasi dari dokter tuh, terus telah teruji secara medis, terus dapat ditanggung jawabkan sebagai secara profesional. Padahal, misalnya belum ada uji klinis tentang itu, karena mungkin sebagai dokter pada saat itu memposisikan dirinya, aku mau promosikan brand tertentu gitu ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa, oh ternyata kodeci ini di pasal 3 melindungi, ada untuk melindungi dokternya sendiri, untuk memberikan, menghalau asumsi-asumsi kepada dokternya, ataupun kepada orang-orang yang terkena dari dampak promosi tersebut. Seperti itu. Jadi, kita, kalau tadi yang Kalisa bilang, ayo kita bikin mindset-nya, kodeci ini sudah ada dari awal, mungkin dokter-dokter pasti sudah familiar dari dulu ya, kita hanya mau update kembali nih, kepada ibu atau bapak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Begitu Kalisa. Terima kasih, Marcella. Jadi, ibu-ibu semua di sini, kenapa tujuan kita hari ini melakukan sharing ini, salah satunya demi kebaikan ibu-ibu semua, apalagi bila ibu-ibu adalah seorang dokter, yang kami hanya menyampaikan update saja, supaya kita bareng-bareng dengan yang living yuk, bergandingan tahan mengikuti kode etik kedokteran kita, atau kodeci. Nah, ternyata, bapak ibu sekalian, selain ada kodeci, ada juga yang lainnya, salah satunya yang kita mau angkat di sore hari ini, adalah tentang Permenkes. Permenkes itu, di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor 1787 di tahun 2010, jadi sudah lama, sudah ada di tahun 2010, tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Di pasal 5 dinyatakan, bahwa iklan dan atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan, apabila, apabila loh ya bu, apabila mengiklankan, promosi penjualan dalam bentuk apapun, termasuk pemberian potongan harga atau diskon, dan imbalan atas pelayanan kesehatan, dan atau menggunakan metode penjualan multi-level marketing. Jadi, bisa disimpulkan, pelayanan kesehatan ini tidak bisa, apabila mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apapun juga. Jadi, yang mau kita angkat di sini, sebenarnya, ibu sudah bisa melihat dalam metode penjualan multi-level marketing, bukan hanya itu saja. Tapi, sebenarnya Permenkes ini sudah menyatakan, bahwa tenaga kesehatan atau tenaga medis, tidak boleh mempromosikan suatu produk, atau suatu brand. Karena memang jelas, tadi kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud tenaga kesehatan, apa saja definisi tenaga medis, dan ternyata dari kodeki, maupun dari Permenkes sudah diatur, bahwa iklan atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. Jadi, tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak boleh untuk mempromosikan suatu produk atau brand tertentu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu sekalian adalah begini, Oke, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini mulai berpikir, Oke, Mbak Lisa, Mbak Marcela, sudah mengerti nih dari dasar hukumnya dan dari definisinya. Sekarang, kalau saya sebagai member yang living, kalau gitu saya adalah member, saya ingin mengundang tenaga kesehatan untuk menjadi narasumber dalam acara saya, atau dalam event saya, gitu ya. Gimana tuh? Yuk, mari kita lihat tentang panduan-panduannya, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lihat ya panduannya. Jadi, apabila seorang member mengundang tenaga kesehatan atau tenaga medis, yang tadi sudah kita definisikan di awal, siapa saja tenaga kesehatan dan tenaga medis, sebagai narasumber, maka yang diperbolehkan adalah tenaga medis tersebut boleh sebagian narasumber, tapi bukan member yang living. Lalu, acara bersama tenaga kesehatannya diadakan offline atau online, boleh. Secara IG Live, FB Live, webinar, Zoom, IG Story, dan lain-lain. Promosi di media sosial boleh nggak Mbak Lisa sama Mbak Marcella? Boleh. Nanti kita lihat ya flyernya seperti apa Bapak-Ibu sekalian secara panduan. Terus, tenaga kesehatan atau medis dapat nggak menggunakan gelarnya kalau dia diundang? Boleh. Oke, nanti kita lihat ya panduannya. Tenaga kesehatan atau tenaga medis juga dapat membicarakan terbatas pada kapasitasnya sebagai tenaga kesehatan. Jadi, tidak membicarakan tentang produk, tapi membicarakannya tentang sebagai tenaga kesehatan. Lalu, apalagi panduan lainnya yang diperbolehkan apabila kita sebagai member mengundang tenaga kesehatan untuk menjadi narasumber. Jadi, topik yang dibawakannya apa dong Mbak Lisa, Mbak Marcella? Topiknya boleh kesehatan secara umum. Contoh, tumbuh kemah anak, pentingnya antioksidan, boleh. Atau topiknya adalah topik pola gaya hidup sehat. Topiknya kecantikan kulit. Kayak kemarin belum kita kerjasama sama dokter, spesialis kelamin dan kecantikan, dokter Edi. Tentang kecantikan kulit, tentang pengendalian emosi. Tapi tidak membahas produk. Kalaupun membahas essential oil-nya, itu bukan membahas produk yang living, tapi terbatas pada kecantikan dan pengendalian emosi. Lalu, bisa mengikuti ketentuan lain yang terpera pada kebijakan dan prosedurnya yang living Indonesia. Jadi, ibu-ibu, ini diperbolehkan member mengundang tenaga kesehatan atau medis sebagai narasumber dengan panduan-panduan yang tadi di atas. Oke. Lalu, kemudian, yang tidak akan disarankan apa? Marcella, tolong dong ceritakan yang tidak disarankan apabila seorang member ingin mengundang tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai narasumber. Silakan, Marcella. Oke. Nah, thank you, Kak. Nah, tadi kalau yang yes, udah banyak ya. Yang yes, pada dasarnya sih, kita yang harus diperhatikan itu adalah gelarnya, kemudian topik pembahasan, kemudian untuk pembahasan produk itu bagaimana. Nah, kalau ini klaim yang untuk dihindari, kalau misalnya Bapak-Ibu nih mau mengundang di kelasnya Bapak-Ibu mengundang dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi, pastikan yang diperhatikan itu adalah judul atau pembahasannya tidak mengarahkan kepada penyembuhan penyakit atau kalau dalam masa-masa ini pembahasan mengenai COVID-19 atau pandemik gitu ya, mengkorelasikan YL untuk pandemik atau COVID-19. Kemudian, misalnya nih, tenaga kesehatan itu sudah hadir, kemudian membahas produk yang living. Nah, itu tidak boleh, karena tadi lagi tuh kembali ke yang Kalisa bilang, kalau tenaga kesehatan itu membahas sebatas pada kapasitasnya sebagai tenaga kesehatan aja. Jadi, tidak sama sekali untuk membahas produk yang living ataupun produk lainnya gitu ya. Kemudian, kalau tadi boleh nih promosiin tuh di promosiin dari bentuk flyer di social media, misalnya di IG atau di FB gitu ya, itu boleh. Tapi, ingat Ibu-Ibu, jangan promosiin lewat Instagram ads ya, sesuatu yang berbayar. IG ads, ada YouTube ads, mungkin kalau Twitter, ada Twitter yang ads gitu ya, atau misalnya meng-endorse, itu harus perlu diperhatikan poin-poin tersebut. Seperti itu, untuk know-nya dari, kalau misalnya Bapak Ibu mengundang tenaga kesehatan atau medis sebagai narasumber. Wow, mudah-mudahan cukup jelas ya, Bapak Ibu sekalian, tentang tenaga kesehatan sebagai tenaga medis atau narasumber. Lalu, kemudian juga, kita akan langsung lihat contoh flyernya seperti apa sih, supaya lebih mempermudah kita nih untuk mengerti lebih jauh, yaudah kalau gitu kasih lihat aja deh, saya kalau ngelihat tulisan, bingung Mbak Lisa, Mbak Marcella. Yuk kita lihat yuk. Kalau seorang member, dalam hari ini saya, mengundang Ibu Marcella Haryanto, yang bercita-cita menjadi dokter gigi, gitu ya. Yuk, mari kita lihat. Jadi, apabila saya mengundang, saya member yang living, saya ingin mengundang Marcella Haryanto dalam hal ini, menjadi dokter gigi, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi, flyernya adalah, kalau ceritanya ini adalah logo group, jangan lupa ya, Bu, dan jangan lupa independent member. Jadi, temanya merawat kebersihan gigi. Saya, Lisa Evelini, seorang member yang living, dibilang sebagai essential oil enthusiast. Marcella, boleh nggak mencantumkan namanya dokter gigi Marcella? Boleh. Karena dokter gigi Marcella, dalam hal ini, ini contoh ya, Bu, kalau Ibu boleh lihat di sini, dokter gigi Marcella-nya adalah tenaga kesehatan sebagai narasumber yang bukan member. Jadi, boleh mengundang, Bu. Tapi, dokter gigi Marcella-nya, yang cita-cita Marcella tadi sebagai dokter gigi itu, dia bukan member, gitu ya. Nah, lalu bahasannya tentang apa, Mbak Lisa, Mbak Marcella? Nah, dokter gigi Marcella, dalam hal ini, hanya membatas kapasitasnya secara, sebagai dokter. Bagaimana saya bisa membagikan pengetahuan untuk merawat kebersihan gigi? Oke. Lalu, Mbak Lisa, Mbak Marcella, kalau pengen bahas produknya yang living, gimana? Membernya, sayangnya, yang nanti akan membahas produk yang living-nya, jadi bukan Marcelanya. karena Mbak Marcella tadi terikat dengan kode etik kedokteran tadi. Jadi, apabila Mbak Marcella bicara tentang merawat kebersihan gigi, saya boleh berbicara tentang produk yang living-nya, tapi bukan Marcelanya. Dan, dokter atau tenaga medisnya sekali lagi bukanlah member yang living. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang, pertanyaan berikutnya adalah, Mbak Marcella, boleh nggak dijelaskan contoh berikutnya? Silahkan Mbak Marcella menjelaskan contoh berikutnya. Oke. Oke, ini dia contoh yang berikutnya. Ini kalau misalnya, tenaga, Bapak Ibu, gitu ya, atau misalnya aku nih sebagai member, punya profesi tenaga kesehatan, yang tadi profesi tenaga kesehatan, gitu ya. Kemudian, tapi aku memrepresentasikan diriku sebagai member. berarti, saya sebagai dokter gigi ini nggak boleh nih bawa gelar-gelar dokter gigi, gitu ya, di dalam flyer, ataupun di sosmed. Nah, ketika saya menjadi member. Saya mengundang Marcella, saya membernya, Marcella yang saya undang. Marcella sebagai dokter gigi, tapi Marcella juga member saya. Gimana dong caranya? Nah, ini yang tadi dimaksud Marcella. Oh, iya, oke. Kalau misalnya saya, dokter gigi nih, profesinya kan, tapi saya jadi member juga. Tapi, di sini Mbak Lisa mengundang saya sebagai member ya, ibu-ibu, tolong diingat. Nah, kemudian apa aja sih panduannya di dalam flyer? Nah, ketika saya menjadi narasumber, yang saya adalah member yang living, jadi saya tidak menggunakan gelar saya dan menyatakan diri saya sebagai tenaga kesehatan. Jadi, nggak ada tuh embel-embel. Kalau tadi contohnya Mbak Lisa adalah ada gelar dokter gigi, tapi karena saya ini, kapasitasnya sebagai member, di acara ini, berarti saya tidak menyebutkan atau mention tentang gelar saya atau tenaga kesehatan. Jadi, saya nggak ada yang men-mention tentang dokter gigi. Kemudian, karena tidak men-mention sebagai dokter gigi, gitu ya, dan ini acara untuk grup, di sini saya dan Mbak Lisa boleh dong membahas tentang produk-produk yang living. Misalnya, merawat kebersihan gigi berarti produk yang relate itu misalnya mouthwash atau paste, seperti itu ya. kemudian jika misalnya nih, kata-tata yang terakhir adalah, kalau member diundang sebagai narasumber pada suatu acara di luar grup, ikuti panduan member sebagai guest speaker. Nah, ini misalnya nih, Bapak Ibu sebagai member, kemudian diundang suatu instansi, gitu ya, untuk membicarakan tentang essential oil. Boleh atau nggak? Kira-kira. Nah, itu jawabannya adalah boleh. tapi ada tapinya nih, Ibu-Ibu, ikuti panduan member sebagai guest speaker. Sebenarnya pada dasarnya, ketika Ibu atau Bapak sebagai member yang living, diundang suatu instansi untuk berbicara, gitu ya, untuk memberikan sharing, Bapak Ibu boleh memberikan sharing, tapi tidak boleh membawa atau membahas YL baik di flyer maupun di acara. Jadi, pada dasarnya untuk sharing essential oil secara umum, secara general. Jadi, tidak membahas atau membawa yang living, tapi essential oil secara umum, gitu ya. Nah, ketentuan untuk guest speaker ini bisa diakses di virtual office Bapak Ibu. Kalau misalnya notice ya, virtual office sekarang pas kita masuk ke dashboardnya, di sana ada kondak corner. Di situ, sudah ada kondak corner loh kita loh. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu nih, kalau misalnya kayak, aduh peraturan ada di mana sih, terus misalnya kliknya kebanyakan pusing gitu kan, ini memudahkan banget nih kondak corner karena waktu di dashboard, pas kita lihat di landing page-nya ada tuh kondak corner di sebelah kanan. Nah, itu bisa di klik. Kemudian untuk akses-akses misalnya peraturan-peraturan apa aja sih yang terbaru, di sana semua peraturan adalah terbaru. Terus misalnya mau, aku mau nge-share ke downline aku tentang flyer-flyer. Kebetulan aku lagi nggak buka IG misalnya ya. Nggak buka IG, lagi buka VO. Ada flyer-flyer Instagram yang bisa diakses di VO itu di guidelines gitu. Jadi silahkan di cek-cek Bapak Ibu untuk peraturan-peraturan. Mudah-mudahan membantu ya Bapak Ibu supaya kalau lu mungkin saya inget-inget lupa ya, itu peraturannya gimana ya, langsung aja ke kondak corner. Jadi disitu sudah lengkap ya Marsela. Termasuk apa yang akan kita sharing sore hari ini pastinya akan goes to kondak corner. mudah-mudahan cukup jelas ya bu panduan-panduannya karena bukannya semuanya tidak boleh. Boleh dong tapi ada panduannya. Lalu kemudian Marsela kasih contoh dong iklan-iklan seperti apa yang memang mereka ada menampilkan dokternya. Silahkan Marsela. Oke, tadi kalau kita balik lagi ke peraturannya ya ada Kodeki sama Pemenkes sebenarnya waktu kita searching research gitu ya sebenarnya peraturan yang mencangkup kalau tenaga kesehatan tidak boleh mengiklankan suatu produk itu cukup banyak. Bahkan di peraturan periklanan Indonesia atau PPI juga diatur gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sempat melakukan research silahkan karena disana referensinya banyak banget gitu ya. Kalau kita lihat untuk example realnya ini apa sih yang bisa kayak gimana contohnya gitu. karena ini bisa dilihat di iklan TV komersial ya. Ini saya nggak akan nyebutin brand tapi kedua public figure ini adalah dokter kita sama-sama tahu dan ketika mereka merepresentasikan dalam suatu brand mereka itu tidak mempromosikan atau tidak bahas produk tersebut. Tidak promosi berarti sama sekali nggak nyebutin tentang brandnya atau membahas keunggulan atau benefit dari brand tersebut. Nah yang kedua adalah kedua figure ini walaupun di iklannya tidak menampilkan gelar dokter kita bisa lihat yang di gambar yang kedua yang di bawah nah disana tidak ada embel-embel dokter Reza Broto Asmoro jadi hanya namanya saja jadi tidak mengkorelasikan antara produk tersebut dengan tadi asumsi-asumsi yang sudah kita bahas di awal seperti itu contoh realnya. Oke terima kasih Marcella sudah menampilkan contoh-contoh iklan nih Bu yang sesuai dengan tadi permain test tadi ya atau sesuai dengan kode kita nah sekarang mungkin kita akan bahas juga tadi kan kita sudah sama-sama bahas Bu apabila saya sebagai member ingin mengundang tenaga kesehatan di event saya di acara edukasi saya sekarang mungkin ada pertanyaan juga dari ibu-ibu sekalian gimana kalau saya sebagai member saya tenaga kesehatan loh Mbak Lisa Bu Lisa saya juga apoteker misalnya atau saya seorang dokter gimana kalau saya pengen menjadi narasumber dan saya sebagai member juga yuk mari kita lihat yuk gimana panduannya jadi panduannya adalah apabila ibu sebagai seorang member dan sebagai narasumber tidak terbatas kepada profesi tenaga kesehatan saja Bu baik itu sebagai non-profesi baik itu sebagai profesi tenaga kesehatan jadi ibu boleh mengadakan acara bersama tenaga kesehatan diadakan offline atau online seperti tadi sama boleh dipromosi di media sosial dalam bentuk flyer topik yang dibawakan tetap juga sama kesehatan secara umum contohnya tumbuh kembang anak pola gaya hidup sehat kecantikan kulit pengandalian emosi apabila ibu sebagai member baik ibu berprofesi sebagai dokter atau ibu berprofesi non-tenaga kesehatan ini adalah panduannya lalu apalagi panduannya jika ibu sebagai member adalah tenaga kesehatan sangat kami sangat kami sarankan untuk memisahkan akun di sosial medianya Bu baik itu di IG baik itu di Facebook sebagai member dengan akun media sosial sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan nanti kita sudah siapkan kok akun yang sebaiknya dibuat itu seperti apa profile IG-nya apabila ibu sebagai member tapi ibu juga tenaga kesehatan sebelum diperlihatkan seperti apa contoh akunnya boleh gak Marcela ceritain dong kalau panduan yang non-nya untuk seorang member berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau juga bukan silahkan Marcela oke nah ini untuk member yang sebagai narasumber jadi ibu atau bapak sebagai narasumber baik yang memiliki profesi tenaga kesehatan ataupun member biasa yang tidak memiliki profesi tenaga kesehatan nah disini dilarang adalah ketika misalnya untuk bikin flyer ataupun media sosial gitu ya bapak atau ibu dilarang untuk mencantumkan gelar sebagai tenaga kesehatan atau medis misalnya tadi perawat ada dokter ada akoteker atau practitioner lainnya yang mengarah penyembuhan di dalam flyer begitu juga sama halnya dengan yang tadi yes-nya Mbak Lisa adalah ketika postingan yang living gitu ya ketika ibu atau bapak adalah tenaga kesehatan dipisah tapi jangan kaget dulu janganlah dipisah gimana maksudnya kita akan berikan panduannya sehabis ini kemudian yang kedua adalah dilarang juga ibu atau bapak ketika menjadi narasumber membawakan topik tentang penyakit atau penyembuhan seperti tadi ya yang over time itu atau dihubungkan dengan pandemi COVID-19 Ebola dan sebagainya kemudian yang terakhir adalah selain kita mengacu ke peraturan kebijakan prosedur lainnya pastikan bahwa dalam mempromosikan acara tersebut tidak dipromosikan di dalam iklan berbayar misalnya Instagram ad ada YouTube ad promosikan seperti biasa saja di flyer di media sosial tanpa mencantumkan gelar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis nah tadi kita udah bahas ya kaya tentang pemisahan profile media sosial antara Nake sama membernya El kayak apa sih kak kira-kira kak oke ini dia profile Instagram karena Indonesia pengguna sosial medianya tertinggi menggunakan Instagram ya Bapak Ibu jadi ini adalah contoh profile IG tenaga kesehatan sebagai member YL misalnya nih tadi saya sebagai dokter gigi gitu ya kemudian saya posting teringannya adalah kebanyakan YL doang karena saya kan cinta banget nih sama YL tapi di flyer sorry di sosial media saya di bio di profile itu masih dicantumkan tuh DRG Marcela kita kenal dulu ya sebelum yang ke yes gimana ya dengan adanya update peraturan ini kemudian saya kan nggak boleh mengkorelasikan nih antara saya sebagai tenaga kesehatan dengan produk yang living seperti itu karena untuk kembali lagi comply ke permen case dan kemudian comply ke ada etik kedokteran juga gitu saya harus gimana nah simpelnya adalah ketika ada gelar dokter gigi Marcela di page yang living saya saya tinggal take out aja tuh gelar-gelar yang ada gitu ya kalau disini DRG berarti DRG-nya saya take out bisa diganti dengan YL independent member atau misalnya kalau saya punya grup namanya Cinta Oil berarti misalnya Marcela strip Cinta Oil kemudian di bawahnya YL independent member jangan lupa ya ibu-ibu tetap ditambahin independent member tapi Marcela bukan berarti loh ibu-ibu tidak bisa sebagai seorang dokter gitu ya kita take out aja ya Kak tapi apabila ibu-ibu masih ingin membagi kebaikan berbagi kesehatan berbagi ilmu sebagai seorang dokter sebagai seorang tenaga kesehatan boleh boleh sekali ya Marcela cuma sesuai dengan kode kita tadi bukan IG-nya dipisahkan jadi bukan yang tentang oil supaya tidak ada mengiklankan tentang produk-produk tertentu gitu jadi memiliki dua akun IG yang berbeda yang satu boleh silahkan untuk untuk kepribadian ibu untuk pribadi ibu untuk memencerminkan tentang profesi kedokterannya atau profesi tenaga kesehatannya boleh sekali tapi mohon dipisahkan IG-nya mohon dipisahkan akunnya supaya tidak mengiklankan satu produk tertentu dan akun yang ibu ingin berbisnis dan menceritakan tentang yang living-nya ada di satu IG lain yaitu yang living independent ya jadi itu yang ingin kami sampaikan di sore hari ini mulai dari tujuannya definisi tenaga kesehatan itu apa lalu peraturannya berdasarkan apa kode ki dan bermengkas lalu kami juga sudah share contoh-contoh yang sangat mudah-mudahan contohnya mudah dimengerti gitu ya tentang apabila seorang tenaga kesehatan diundang tapi saya sebagai member ibu sebagai member ingin mengundang tenaga kesehatan boleh boleh dengan panduan tadi atau misalnya saya sebagai member dan saya seorang tenaga kesehatan bagaimana kalau saya sebagai narasumber tadi sudah ada panduannya dan apabila seorang tenaga kesehatan ingin menjelitakan tentang kebaikan essential oil mohon harap ibu